Untuk tahun 2015 dari santunan sebesar 3 miliar 350.389.877 rupiah dibayarkan jasa harja bangkalan untuk korban laka meninggal dunia, sebanyak 106 korban. Dan untuk korban laka luka-luka sebanyak 95 korban, sedangkan 44 dari 95 korban luka-luka dibayarkan jasa harja secara overbooking melalui rekening rumah sakit bangkalan. Pada tahun 2016 santunan sebesar 3 miliar 789.838.287 rupiah oleh jasa harja bangkalan diperuntukkan untuk korban laka meninggal dunia, sebanyak 101 korban. Dan korban laka luka-luka sebanyak 175 korban, sedangkan 133 dari 175 korban luka-luka dibayarkan jasa harja secara overbooking melalui rekening rumah sakit bangkalan. Sedangkan untuk data kecelakaan di bangkalan menurutkan NIT Laka Satlantas Polres Bangkalan Ibtu Erwan Kuniawan mengatakan, Pada tahun 2015 laka yang terjadi sebanyak 211 laka, yang mengibatkan sebanyak 92 orang meninggal dunia, dan sebanyak 94 orang mengalami luka berat, serta 223 orang mengalami luka ringan yang didominasi oleh kendaraan Roda 2 sebanyak 252 sepeda motor. Untuk tahun 2016, menurut Erwan, laka yang terjadi di bangkalan meninggal dunia sebanyak 241 laka, dengan korban meninggal dunia sebanyak 241 korban, dan korban mengalami luka berat sebanyak 85 orang, serta 290 korban mengalami luka ringan yang juga didominasi oleh kendaraan Roda 2 sebanyak 302 sepeda motor dengan black spot area burneh km 20 hingga 25. Menurut Ahmad Yudiansa PJKPJR TK2 Bangkalan mengatakan, Dari tahun 2015 ke tahun 2016, untuk klaim korban meninggal dunia mengalami penurunan, namun klaim untuk korban luka-luka mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pihak Jasara Harja Bangkalan sudah melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit Bangkalan, sehingga rumah sakit sudah banyak melakukan klaim ke Jasara Harja Bangkalan. Sedangkan untuk tahun 2017, Yuda juga menambahkan Jasara Harja akan terus meningkatkan kerjasama, terutama dengan unit lakasat lantas Polres Bangkalan. Apabila terjadi kecelakaan dan secara intens melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit, untuk korban laka luka-luka yang memungkinkan dibayarkan oleh Jasara Harja. Apabila ada laporan kepolisian, sedangkan untuk besaran klaim santunan korban meninggal dunia, sebesar Rp25 juta, dan klaim santunan untuk korban luka-luka maksimal Rp10 juta. Jadi dari 2015 ke 2016 ini, untuk kasus korban meninggal dunia itu terjadi penurunan, sedangkan untuk pembayaran klaim luka-luka itu terjadi kenaikan. Mungkin karena kita sudah kerjasama dengan rumah sakit, jadi rumah sakit banyak untuk melakukan pengklaiman pada Jasara Harja sendiri. Untuk 2017 sendiri, yang pasti kita kalau program tetap sama, kita tetap melakukan penanganan untuk pengurangan korban keselakaan lah, antisipasi ya. Itu mungkin kita lakukan bersama dengan unit lantas, dengan unit laka. Nah kalau untuk korban keselakaan yang luka-luka, juga rumah sakit bakal terus intens untuk memberikan kabar bahwa saat ini ada korban keselakaan di rumah sakit yang mungkin bisa dijamin oleh Jasara Harja. Ismail Hasim, Muhammad Syahid, JTV